Hai guys kali ini aku akan berbagi tutorial bagaimana membuat animasi kartu atau animasi yang bergerak seperti video ini Mari kita simak bagaimana cara membuatnya sebelum kita mulai teman-teman harus memiliki aplikasinya dulu aplikasi can master tampilannya akan seperti ini Oke langsung saja guys jika sudah memiliki aplikasinya kita klik resionya 16 banding 9 klik nah langkah pertama kita buka media untuk mencari letar belakangnya namanya kita mau klik klik letter lalu kita pilih untuk warna background nya untuk warnanya kita bebas pilih nanti kita ubah lagi warnanya kita pilih yang biru terserah teman-teman mau pilih yang mana ini untuk lebih menyesuaikan aja lalu itu kita panjangkan background nya supaya durasinya lebih lama jika sudah kita pilih lapisan untuk jalannya lalu pilih garis yang di atas pilih yang paling pojok ini lalu pilih ketebalan nya pilih yang paling besar lalu kita tempelkan ke warna background nya lalu tarik nah seperti ini nanti sesuaikan serapi mungkin jika menurut teman-teman sudah pas lalu teman-teman geser tarik lagi seperti ini sampai panjangnya menyamai warna background ini langkah dasar banget teman-teman ini untuk benar-benar pemula cara membuat animasi berjalan sudah sudah lalu pilih media untuk memilih gambar kendaraan disini untuk mencontohkan ini saja aku pilih nomor motor ini lalu balikkan arahnya ke kanan berbesar sedikit nah seperti ini nomor motornya lalu posisikan di atas jalan supaya terlihat lebih nyata sudah sudah lalu panjangkan durasi nya sampai menyamai background dan untuk tahap selanjutnya kita pilih lapisan lagi kita buka medianya untuk mencari gambar tambahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan untuk tahap selanjutnya untuk menambahkan gambar animasi supaya lebih terlihat berjalan kita buka lapisan lagi kita buka media kita tambahkan gambaran bebas ya untuk teman-teman untuk gambar teman-teman bisa semaunya teman-teman dulu apa yang sekiranya mau dimasukkan disini aku contohkan gambar gedung nah kita perbesar sedikit lalu kita posisikan jika masuk sudah pas lalu klik titik tiga yang di lingkaran merah ini nah lalu kita pilih ke belakang kan supaya posisinya itu ada di belakang jalan jadi terlihat lebih rapi gitu jika sudah lalu kita kunci gambarnya kita kunci arah masuk dan arah keluarnya jika sudah terkunci seperti ini lalu kita geser gambar gedungnya kita tarik kita tarik maju selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hal kejadiannya akan seperti ini selamat menikmati kalau kita perhatikan gambar matahari ini menutupi tiang gedung jadi supaya lebih terlihat pas kita belakangkan lagi supaya ada di belakang gedung dan untuk tahap selanjutnya mendambahkan gambar-gambar yang teman-teman mau silakan gambar apa saja yang teman-teman suka yang nanti mau dipasang disini untuk caranya masih sama seperti yang pertama karena itulah kunci dari animasi ini supaya terlihat berjalan gambar awan atau tambah gambar rumah atau pohon-pohon dan kendaraan juga caranya sama seperti ini jadi teman-teman tinggal berkreasi saja dan kalau teman-teman ingin gambar awan ini maju secara berarah dengan cipengendara teman-teman tinggal kunci lalu tarik dari kiri tarik ke arah kanan untuk taruh kuncinya masih tetap sama seperti yang tadi cuma beda untuk tariknya saja dari samping dari sebelah kiri tarik ke arah kanan kalau tadi dari arah kanan tarik ke arah kiri nah seperti ini selamat menikmati 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 animasinya geser ke kiri coba nah yang lebih halus dan sekarang aku mau tambahkan lagi kendaraan mobilnya supaya terlihat lebih padat pokoknya teman-teman bisa tambahkan kendaraan apa saja disini yang gambarnya udah PNG nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri bisa tambah kereta atau mobil bus atau apalah karena teknik caranya itu tetap sama kunci dan geser itulah tekniknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang aku mau tambahkan tanam-tanaman kecil untuk di pinggir-pinggir jalannya nah seperti ini caranya masih sama nanti kita belakangkan gambarnya supaya posisinya ada di belakang jalan sampai terlihat lebih rapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah dan sekarang aku mau tambahkan kendaraan nya aku contohkan lagi kita pilih media kita pilih gambarnya kita pilih 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 tekniknya itu sederhana tetap sama dengan cara yang pertama selamat menikmati 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 disini untuk seputar contoh aja sudah pas teman-teman bisa pilih animasinya bisa berkedip atau geser ke kanan, ke kiri atau ke atas seperti timbul bayangan seperti ini teman-teman bisa bebas pilih sudah, lalu kita sedikit panjangkan durasinya, lalu kita coba dan inilah hasilnya ini untuk sekedar contoh aja teman-teman teman-teman mungkin bisa lebih dari ini bisa lebih oke, bisa lebih terlihat lebih rapi, karena disini aku cuma mencontohkan saja dan seperti inilah hasilnya oke, mungkin sampai disini saja tutorialnya, semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax